Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan catatan demokrasi. Grup band yang paling ditunggu, bahkan ini bisa konsernya satu kali dalam sejarah di Indonesia. Nanti bulan November 2023, tapi sepertinya euforianya sudah terasa sampai sekarang. Bahkan bukan hanya orang yang ingin berebut tiket, yang abis-abisan ingin nonton langsung, ada juga pihak yang malah mengembuskan sebuah informasi karena persaudaraan alumni 212 merasa kita punya data, kita punya bukti bahwa grup musik asal Inggris ini, Coldplay, mendukung LGBT. Ini yang jadi kontroversial dan ramai hingga kini. Ramainya tidak hanya kedatangan COVID-19 yang ditunggu-tunggu selama beberapa tahun terakhir, tetapi polemik ini yang kemudian dihebuskan, belum lagi kita sering melihat dalam setiap konser Coldplay, Chris Martin selaku vokali juga kerap mengibarkan bendera pelangi, bendera kaum LGBT yang dianggap oleh sebagian pihak ini memang bertentangan dengan Pancasila. Bakbuah Sibalakaba, kita akan bahas tuntas hal ini di beja catatan demokrasi. Sebelum kami mengenalkan sejumlah resumber kami, kami juga ingin mengenalkan sejumlah hadir studio sejumlah mahasiswa dari Universitas Mombardia, Jakarta. Nanti kita libatkan untuk berinteraksi, bertanya langsung dengan narasumber kami di sini. Jadi sebagai mahasiswa, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini ya teman-temannya untuk langsung kira-kira bertanya kepada siapain. Langsung saja, Maria. Langsung saja kita perkenalkan, sudah hadir di studio catatan demokrasi, ada Bang Abu Janda, Perbadi Arya, Pegiat Beda Sosial, Assalamualaikum, Bang. Dan juga sudah adik ya, Haji Taufik Dabas, Wakil Khotib Syuryah, PWN, UDKI Jakarta. Assalamualaikum. Sudah hadir juga, pendakwah sekaligus musisi juga ini. Ada Dery Sulaiman, selamat malam, Ustadz. Kami juga menghadirkan pengamat musik Bang Aldo Sianturi. Selamat malam, Bang Aldo. Kemudian ada ketua bidang dakwah dan ukwah, Majelis Sulam Indonesia Pusat. Terima kasih banyak Pak Kiai Holil Nafis, sudah hadir malam-marin. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu dari Wasek Jen PA212, Bang Novel, Bang Mumin yang mengembuskan dan menjadi polemik, menjadi perbincangan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Bang Novel, Bang Mumin. Butuh penjelasan langsung, butuh penjelasan langsung. Kita langsung ke Bang Novel. Bang Novel, musik itu kan selera. Setiap orang punya grup band yang mereka cintai. Mereka hanya mendengar lirik dan menikmati lagunya. Tapi kenapa PA212 bisa terpikirkan untuk mengaitkan antara band, legend, codeplay dengan kelompok LGBT. Buktinya mana, Bang? Kok disangkut pautkan? Langsung, silahkan, Bang. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhaawlah, walhaquata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu lagi, berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa memberikan solusi. Apa yang tadi disampaikan dan kita sudah melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Bahasa tubuh itu sudah jelas bahwa secara langsung kita melihat dikibarkan bendera daripada LGBT. Sementara data yang kita dapat, Chris Martin ini dibesarkan dan memang dari keluarga homoseksual. Dan mengalami semua itu merasa Chris Martin ini homoseksual ini benar-benar sudah tidak bisa diterima masyarakat. Kemudian bangkit Chris Martin ini setelah 15 tahun untuk mempromosikan daripada LGBT. Karena dikatakan LGBT bukan akhir dari segala-galanya. Itu mungkin kalau di negaranya. Tapi di Indonesia ini beda. Kita ini berdasarkan para pendiri, bapak bangsa, begitu juga ibu-ibu bangsa semuanya sudah sepakat. Untuk Pancasila ini menjadi rujukan kita, pedoman kita untuk hidup kebersamaan. Untuk sama-sama merajut kebersamaan, merajut persatuan. Semuanya itu di bingkai dan di bawah. Semuanya itu di atasnya harus kita tunduk kepada ketuhanan yang maesah. Ketuhanan yang maesah jelas menolak Zionis. Ketuhanan yang maesah jelas menolak Atheis. Ketuhanan yang maesah jelas menolak Komunis. Ketuhanan yang maesah juga sangat menolak daripada LGBT. Karena LGBT ini penyakit. Penyakit kejiwaan, penyakit medis. Dan ini adalah tindakan-tindakan kejahatan. Karena tindakan kejahatan ini ada, ya itu bisa daripada termaktub dalam pasal-pasal KUHP, undang-undang KUHP yang ada. KUHP itu pasal 414 itu sudah menjerat daripada pelaku-pelaku LGBT. Ada pasal 1, 2, 3 baik yang secara terang-terangan kemudian mendistribusikan. Kemudian juga ada korban. Artinya ada yang dikorbankan orang tua atau pasangannya itu menjadi korban. Dan itu bisa dilaporkan. Nah, LGBT ini kita melihat ini sudah dipromosikan. Ini merupakan publikasi. Promosinya seperti apa? Bentuk promosinya apa? Promosinya merupakan adalah bendera yang dikibarkan. Bendera yang dikibarkan itu adalah suatu ajang promosi. Dan ini dalam syarat Islam LGBT ini sangat ditindak tegas. Hukumannya mati. Tidak ada tebusannya buat LGBT adalah hukuman mati. Nah, untuk itu kita juga melihat realita yang ada. Kemarin Blackpink itu dihadirkan sudah merusak daripada stadion, daripada GBK. Erick Tohir juga sudah menjelaskan untuk jangan sampai dipakai lagi ini GBK. Karena kemarin sudah di-stop yang namanya Blackpink itu sudah merusak. Tidak ada untungnya kita. Masih banyak lagu-lagu Indonesia yang luar biasa bagus. Terutama Indonesia ini kaya dengan lagu. Termasuk Banderi. Yang dari lagu-lagu yang boleh dikatakan rock bisa berubah menjadi religi. Ini masyarakat yang kita nikmatin. Indonesia ini kaya seni, kaya dengan lagu. Tidak mesti kita harus mengikuti daripada budaya-budaya luar. Apalagi membawa pesan-pesan LGBT. Banyak di sini lagu yang enak. Apalagi sedang saat ini El Corona. Yaitu Pantun Janda. Saya demen banget tuh. Iya, saya juga nyanyi. Saya juga sering karaoke gitu. Lagunya lagu Pantun Janda. Tapi orang-orang suka karena gaya bermusik Bang. Cara dia bernyanyi. Kita gak, Islam ini gak melarang. Islam gak melarang untuk berkesenian. Dengan iman kita hidup selamat. Dengan ilmu terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Tapi harus tunduk. Harus tunduk semuanya itu. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini sudah final. Jangan lagi kita bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sudah final. Untuk itu sama-sama. Nah kita mengharap kepada pemerintah. Kepada orang-orang yang berkaitan dengan hal ini. Orang-orang penguasa untuk bisa menyetop. Karena kita melihat Lady Gaga yang dibawa pesan Etheist. Bukan Etheist aja Lady Gaga menyembah setan. Begitu juga yang namanya kemarin itu ada Miss World. Miss World ini gak sesuai dengan budaya. Tapi kita gak melihat juga dari sisi agama. Kita juga mungkin gak bisa juga melihat daripada sisi hukum. Tapi kita juga melihat harus menjunjung tinggi adat ketimuran. Adat ketimuran ini kita junjung tinggi tentunya semuanya. Dalam rangkaian Bini Katunggal Ika itu filosofinya Bini Katunggal Iktu ada di bawah. Yang di atas apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita harus menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa untuk menolak daripada LGBT. Nah saya meminta. Saya meminta. Kepada pemerintahan untuk bisa berbuat adil. Apalagi ini nanti hati-hati November eskalasi politik memanas. Itu sangat dahsyat. Ini kita bisa dihadapan dengan kepentingan politik. Menjadi komoditi politik yang akan ditunggangin. Nanti itu akan menjadi simbol ataupun pangkal tolak untuk kita terjadi gontok-gontokan. Untuk menghindari kejadian-kejadian itu lebih baik ditolak. Beliau dikatakan bisa ditolak. Bang Novel kalau mengatakan memang mempromosikan LGBT. Tapi kan kita sebagai halayak juga punya penilaian. Kita punya pendirian sendiri. Nggak mungkin seketika nonton konser langsung datang ke stadion GBK. Nanti langsung belok menjadi ikut komunitas itu. Betul. Tidak bisakah kemudian kita hanya menikmati musiknya saja tanpa kemudian terpaut dengan isu yang didukung? Nah saya balikin lagi. Kenapa kalau menikmati ini bawa musik saja. Nggak usah bawa kampanye-kampanye LGBT. Saya balikin lagi. Kenapa harus membawa LGBT? LGBT banyak ditolak. Kemalian di Qatar kemudian ada simbol-simbol LGBT ditolak. Nah ini LGBT kan saya bilang. Suatu kejahatan, suatu penyakit yang harus diobatin. Jangan membudayakan atau menternakan daripada LGBT. Karena itu adalah LGBT adalah tindakan-tindakan lebih daripada binatang. Binatang saja jantan sama jantan nggak kawin. Ini manusia yang sudah diberi akal pikiran. Kok laki sama laki kawin? Perempuan sama perempuan kawin? Ini lebih daripada anjing sudah. Udah berbahaya. Ini penyakit yang harus disembuhin. Bukan harus didukung. Bukan harus untuk dilestarikan. Pertanakan LGBT ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ingin dengar komentar dari Abu Janda. Anda sepakat juga pengen sampaikan oleh Bang Novel. Bahwa pemerintah harus men-stop lah cosplay dengan berbagi isu LGBT-nya. Silahkan. Sudah dengaran gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustadz Ana di NU. Ada Kiai Ana di MOI. Ini salam takzim. Ini juga buat ini Ana. Ini ngefans berat nih dulu. Ini metal ini dulu nih. Cuma udah hijrah. Ini juga Ustadz. Jadi ini Ustadz semua nih di meja. Yang kejauhan cuma Nana. Jadi izin Kiai ini Ana mau share dikit berita dari Arab soal LGBT ya. Jadi ini tempo 7 Mei 2023 berjudul Arab Saudi. Izinkan turis LGBT masuk Saudi. Sumbernya dari situs pariwisata Saudi. Visit Saudi.com. Tertulis kayak gini. Everyone is welcome to visit Saudi Arabia. And visitors are not asked to disclose personal details. Artinya apa? Artinya siapa saja Tat. Siapa saja Kiai. Boleh mengunjungi Arab Saudi. Tidak peduli aliran agama, ras, suku bangsa. Ataupun orientasi seksualnya. Artinya apa? Artinya LGBT boleh tidak mengunjungi Arab Saudi. Boleh. Boleh-boleh. Yang tidak dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Nah itu di Arab Saudi itu lah. Sebentar. Kita kasih kesempatan dulu. Nanti bergantian. Jadi yang tidak boleh itu, yang dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Orangnya boleh datang gak? Orangnya boleh gak hidup di Arab Saudi? Boleh. Begitu juga termasuk Qatar Tat. Kiai kemarin lagi Piala Dunia. Itu Qatar. Apakah Qatar melarang LGBT nonton bola? Enggak. Qatar tidak melarang LGBT nonton bola. Yang tidak boleh itu adalah mengibarkan bendera di pelangi di stadion selama pertandingan. Atau pakai kaos gambar pelangi di pertandingan. Begitu juga ini berlaku nih tak. Ini berlaku juga di Emirat Arab, Dubai, di Abu Dhabi. Semua negara-negara Arab tidak melarang ada LGBT tinggal di negaranya. Tapi kita Indonesia, kita bukan Arab, kita bukan Dwe, bukan Tata dan lain-lain. Karena sesama negara Islam ya. Sesama negara mayoritas Islam ya. Jadi sekali lagi, yang dilarang di Arab itu adalah perilakunya, bukan orangnya. Artinya apa? Artinya negara-negara Islam Arab ini aja Kiai, ya sudah menghargai hak para LGBT. Artinya apa? Mereka punya hak sama seperti manusia lain pada umumnya. Dengan catatan selama mereka tidak melakukan berperilaku asusila. Selama mereka tidak mempromosikan LGBT terhadap orang lain. Jadi yang dilarang itu mempromosikan sama berlaku asusilanya. Jadi gini Tata, di negara-negara Islam Arab aja ini udah fleksibel tak toleransi terhadap kaum LGBT. Sekali lagi, selama mereka tidak melanggar norma agama dan selama mereka tidak mengkampanyekan LGBT di negaranya. Apakah Islam duluan mana di Arab sama di Indonesia? Duluan di sana kan? Kita yang belakangan kenal Islam, kenapa kita lebih kaku dan lebih rempok? Ya dibanding, ya ini apa? Arab asli, yang Arab asli di sana makin maju pikirannya. Kita yang Arab KW makin ke zaman batu gitu loh, porobil pikirnya. Bahaya inti, inti ngomong Arab KW ini bisa dijerat hukumnya. Ini ibaratnya. Nah ini cara inti ngomong bahaya inti. Siapa jelasin Arab KW apa maksudnya? Apa yang Arab asli di sana? Bahaya inti ngomong Arab KW. Jadi maksud anak gini? Maksud anak jangan dikit-dikit demo. Gak bisa ini harus dijelasin, anda harus membelikan klarifikasi Arab KW. Jangan dikit-dikit digeruduk. Hati-hati, justru disini kontribusinya Arab KW justru terhadap kemerdekaan. Maksud anak gini, jangan dikit-dikit di demo-in, jangan dikit-dikit digerudukin. Kesannya nih bang sakitnya tuh, maaf nih, gak bisa fleksibel gitu, gak bisa toleransi. Kesannya malah jadi kayak agak primitif terbelakang gitu loh tat. Apa-apa tuh harus dengan cara-cara yang sangat-sangat penuh dengan tidak adab gitu loh. Tapi kalau simbol LGBT, bendera. Ini anak-anak, gue lagi jelasin. Jadi maaf ya, ini malu lah kita sama Saudi, malu sama Qatar yang udah duluan Islam. Mereka aja santui tat, mereka tuh santui tat. Sekarang kita balik ke Coldplay. Vokalis Coldplay, Chris Martin ini Kiai, memang pernah menyatakan dia dukung hak para LGBT. Itu memang dia pernah menyatakan. Dia mendukung hak para LGBT. Tapi itu perlu ditatat ya, itu pribadi personilnya. Pribadi personilnya Kiai. Yang penting tidak ada promosi dan kampanye LGBT dalam lirik dan musik lagu Coldplay. Gak ada. Sekali lagi, jadi itu pribadi personilnya. Karena menurut saya, itu yang penting adalah tidak ada promosi LGBT atau mengajarkan LGBT dalam lirik dan lagunya Coldplay. Itu yang penting. Orang nonton Coldplay itu, oh sorry, orang nonton konser itu, itu karena pengen menikmati musiknya, bukan berarti pengen setuju sama pandangan personilnya. Misalnya gini, Ana, misalnya Ana datang nonton Coldplay. Apakah itu artinya Ana jadi pro LGBT? Ya tentu saja tidak. Ya kan? Cukup, cukup IONya, ya solusinya cukup IONya bikin kesepakatan sama Coldplay, selama konser di Jakarta tidak boleh kampanye LGBT. Tidak boleh, selama di Jakarta tidak boleh kibarkan bendera pelangi di panggung, tidak boleh pakai segala sesuatu atribut yang berbau pelangi di panggung. Selesai. Sesimpel itu, seberadab itu kita bisa selesaikan. Boleh, kebang novel kita boleh, sampai situ dulu. Nanti dulu, Ana selesaiin dulu, selesaiin dulu. Supaya durasi imbang ya. Jadi sekali lagi, Tad, Kiai, Afwan, Tad, jangan kutuk, eh sorry, kutuk perbuatannya. Haramkan perilakunya, tapi jangan benci orangnya, dan jangan langgar hak asasinya. Oke, Bang Novel. Dan terakhir, terakhir, yang paling penting, poin yang paling penting, 2024 Prabowo Presiden. Bang Novel. Itu di luar konteks, itu di luar konteks, mas Alir. Bang Novel. Bang Novel, tanggapannya. Jadi, malam ini kita dipertemukan untuk membahas simbol-simbol LGBT. Untuk masalah perilakunya, tentu kita harus mengayumi mereka, melindungi mereka, menidik mereka. Agar mereka jangan tersesat terus, karena ini sangat berbahaya buat kehidupan berbangsa. Menghabiskan generasi. Kalau LGBT ini dibiarkan, bahkan promosinya terus digencarkan, ini gak ada yang bisa kita nikmatin. Tinggal bikin kesempatan saja, Bang Novel. Makanya, bagaimana kita bisa menikmatin, musik sementara terjadi kegaduhan. Nah, kita juga bisa menikmatin daripada olahraga, mereka gak perilaku, mereka gak menunjukkan LGBT, cuma lagi-lagi simbol. Masalah di Qatar itu ditolak, kenapa simbolnya bukan perilaku daripada para olahragaannya, bukan. Nah, masalah hak asasi manusia juga kita meminta hak adilan, hak asasi manusia. Yang sampai saat ini kita mau hak asasi manusia ini, Indonesia ini, benegara kita aman. Jangan ada pemicu-pemicu keributan, apalagi nanti di eskalasi politik yang sangat tinggi. Nah, adapun LGBT-LGBT itu, sebenarnya itu adalah otoritas atau pemerintah dalam hal ini adalah penguasa harus bisa menyelesaikan masalah itu. Sekalipun tidak langsung terjerumus Bang Novel, tidak langsung terjerumus jadi pro-LGBT ketika pas car nonton konser di Indonesia. Cuma ada legitimasi secara pengakuan secara tidak langsung. Karena kenapa? Membiarkan. Maka boleh juga dibikin kesepakatan dan harus dijamin. Harus dijamin. Dan untuk bisa dijamin itu siapa yang bisa dijamin? Nanti kalau tahu-tahu kita ditipu, tahu-tahu nongol. Tahu-tahu bendera LGBT. Ini kan kita nggak mau untuk spekulasi daripada-daripada untuk kita terpecah belah, teradu domba, mendingan tolak saja. Seperti Lady Gaga bisa ditolak. Seperti Miss World bisa ditolak, kemarin juga Timnas Israel bisa ditolak. Kalau pemerintah mau berbuat, saat ini adalah berbuat yang baik, yang bagus. Ada lagi kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki citra saat ini. Karena hak asasi manusia, jangan cerita hak asasi manusia, kita korban hak asasi manusia. Laskar, enam orang bisa dibantai. Dan saat ini yang pembantai-pembantainya itu, sebagian nggak terjerat, justru naik pangkat. Itu kalau kita mau berbicara keadilan sudah. Kita nggak mau promosi politik, tapi kita mau menuntut keadilan. Harus pemerintah tegas terhadap kemungkaran-kemungkaran itu. Bang Novel, kita akan lihat apakah itu akan menjadi solusi yang tepat. Kita ingin dengarkan juga bagaimanakan semen yang lain. Berdasarkan ketuhan yang namanya, bukan berdasarkan kesetan yang luar biasa. Sampai di sana Bang Novel, kami akan jadi terlebih dahulu saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kita langsung ke Kiai Holil, kalau tadi Bang Novel mengatakan bahwa sesungguhnya meskipun sudah ada kesepakatan tidak membawa simbol-simbol LGBT, tapi takut kelepasan. Bisa nanti ketika konser dimulai, ada chaos, itu kan yang dikhawatirkan oleh Bang Novel tadi kan. Itu namanya asad dan lidariah dalam bahasa ilmu usul fikir, itu langkah preventif ya. Ada Bang Novel, Bang Mokmin ini sangat tidak yakin kalau nanti itu melepaskan kebiasaannya code play itu untuk menyebarkan bendera LGBT. Itu sah-sah saja sebagai warga dan melihat dari penampilannya yang mengkhawatirkan sehingga menjadi kampanye. Kan yang kita khawatirkan menjadi kampanye sehingga anak muda yang banyak di Indonesia menontonnya merasa itu adalah yang legal. Dan dianggap itu dibenarkan oleh tradisi, oleh agama dan oleh sosial kita. Saya ingin menyampaikan sebenarnya secara institusi MUI tidak pernah mengkomentari ini ya. Jadi tidak pernah mengkomentari. Jadi kalau ada sebagian ketua yang menyampaikan mungkin pendapat pribadi tetapi memang tidak berbeda jauh dari kelembagaan MUI. Maka setelah saya diundang saya harus mengklarifikasi di sini. Yang pertama berkenaan dengan LGBT, konser dan kampanye. Ada tiga hal menurut saya. Yang pertama berkenaan dengan LGBT. Ya bagi kami LGBT itu tidak ada tawar-menawar. Sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang berkelainan. Oleh karena itu cara kita menyayangi secara kemenuasan pada mereka adalah mengobati mereka. Tapi tetap menyayangi bukan dibenci. Mengobati mereka kemudian mereka diajak benar kepada orientasi yang benar kepada lawan jenis. Karena memang di merupakan mahaman kita dan dalam undang-undang kita itu adalah pernikahan terlaki dan perempuan. Itu yang pertama. Artinya LGBT tidak ada lagi ruang bagi pandangan kami untuk dibenarkan atau apalagi dilegalkan. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan konsernya. Bagi kita tentunya mentoleransi ada orang senang model musik rock, ada yang juga model dangdut dan ada model solawatan gambus dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hobi dan kesukaan. Saya termasuk tidak suka musik begitu. Artinya saya tidak suka tapi saya mentoler orang untuk menontonnya. Jadi kalau ada mungkin pandangan sebagian orang yang menganggap musik itu haram. Bagi kami mengatakan musik tidak haram. Oh musik membuat lupa kepada Tuhan Pak, kepada Allah. Apapun yang membuat lupa juga tidak boleh. Bahkan bisa musik saja seperti musiknya Rumi itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tergantung pada pola. Jadi apapun yang menyebabkan lupa pada Allah itu tidak diperbolehkan. Apapun yang mendekatkan kepada Allah itu adalah dianjurkan. Itu berkenaan dengan musik. Jadi perdebatan dengan musik ya kita memperbolehkan. Kalau persoalan campur laki, perempuan dan seterusnya itu adalah tidak karena musik. Apapun yang bercampur juga tidak boleh. Termasuk yang di sini kita menyoal. Kenapa ketika mau konser begini tidak ada covid ya. Tapi kalau pas buka bersama kok ada covid gitu. Jadi pas Ramadan itu ada covid itu ya. Ini halal lebih halal tidak ada covid, konser tidak ada covid, pernikahan tidak ada covid. Kadang-kadang saya tanya nih kok tidak ada larangan covid konser gitu ya. Saya kadang-kadang nanyain. Nah saya berkenaan dengan musik clear lah. Yang ketiga berkenaan dengan kampanye LGBT. Ini yang menjadi perdebatan kita. Saya pikir tadi Bang Novel dan Mas Abu Janda. Ya benar ya Abu Janda ya. Mas Abu Janda. Nah saya manggil Mas ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Artinya kalau berkenaan dengan mengkampanyekan LGBT sama-sama tidak setuju. Nah cuman Bang Mas Abu Janda itu percaya dengan nanti EU itu bisa memberikan persyaratan tidak mengkampanyekan. Bang Novel, Bang Mokmin tidak percaya. Itu persoalannya. Ini persoalan kepercayaan. Jadi kita harus percaya yang mana Pak Kiai? Bagi kami adalah dua hal yang benar. Ini bisa diantisipasi enggak? Bisa dibikin kontrak enggak? Kalau mereka mau juga mau di sini. Tapi kalau tidak mau bikin kontrak kekhawatiran seperti begini Bang Mokmin itu bisa mungkin terjadi. Tapi saya ingin menjawab dengan Mas Abu Janda. Soal Islam itu bukan siapa duluan dan di mana turunnya Islam tidak. Paham kepada Islam itu berkenaan dengan pemahaman kepada dalil. Seperti Al-Bukhari juga bukan orang Arab. Tapi bagi kita ada rujukan yang utama. Ini harus diluruskan. Yang kedua kita bukan kiblat Arab menurut Arab. Dalam Islam tidak ada bedanya antara ajamin dan Arab. Ini biar kita tidak perdebatan etnis ya. Tidak berjepan ras tapi berdebatan kepada sebuah kebenaran. Nah kalau ini kita berkenaan dengan pemahaman. Lepaskanlah ras dan etnis itu biar kita tidak menjadi sentimin. Ini saya pikir perlu kami sampaikan. Karena nanti ketika eskalasi politik tadi itu naik. Kemudian ini berkenaan dengan etnis kita. Ini kita bahaya ya. Dan kita sudah memahami dan mengandung terhadap pluralitas etnis itu. Dan kepercayaan di kita. Oleh karena itu saya pikir kalau toh ini ya. Kalau toh mau di sini dipastikan itu tidak dikibarkan untuk kampanye LGBT-nya. Kalau saya sebagai pribadi atau MUI mengatakan ya enggak usah nonton situ apa. Nonton selawatnya aja. Kita bikin pengajian itu selera. Tapi tidak boleh atas nama saya selera saya atau saya menganggap itu lebih baik dan lebih dekat kepada keagaman. Kemudian orang lain melarangnya. Sama dengan yang kita lakukan di MUI ya. Kita mengajukan tentang sistem ekonomi syariah. Ada perbankan syariah, ada asuransi syariah. Bagi orang yang mau syariah silahkan ke syariah. Tapi kita tidak melarang adanya yang konven. Begitu juga aliran musik. Ada yang musik ya bernuansa religi. Kemudian ada musik yang nuansanya rock, keras. Ini kan selera ya. Saya memanya ke lagunya Bang Iwan Fales. Itu senang terus. Ebit giada saya senang terus gitu. Ya soalnya Habib Syekh saya senang terus gitu. Jadi itu soal selera. Nah oleh karena itu berkenaan dengan musik saya pikir enggak perlu kita perdebatkan. Silahkan yang mau konser dan undang-undang kita tidak melarang. Hanya saja jangan sampai tadi melukai moral kita. Menjadi kampanye LGBT. Persoalan orangnya pro-LGBT Pak. Enggak ada masalah. Artinya kalau Pak boleh Pak ke Arab orang LGBT untuk datang. Ya enggak ada masalah disini juga enggak pernah melarang. Mungkin di dalam kita juga banyak yang LGBT. Di dalam kita. Tetapi selamanya ada itu adalah penyakit yang harus kita sayangi mereka untuk disembuhkan. Bukan berarti kita sayangi mereka. Dibiarkan. Bukan sayang itu menjurumuskan loh. Ini pola pikir. Jadi jangan dianggap kalau kita melarang LGBT. Kemudian kita juga kepingin mereka itu kembali yang benar. Dianggap kita adalah anti kemanusiaan. Anti ham. Anti toleransi. Tidak. Ini toleransi yang sebenarnya. Kita tahu dia adalah tidak benar. Kita luruskan ke jalan yang benar. Dan kita ingin ajak semuanya. Jangan berarti orang agama anti LGBT Pak. Dan seterusnya. Dianggap kita ini adalah orang yang anti kemanusiaan. Anti toleransi. Tidak. Ini yang paling toleransi menurut saya. Kami juga tidak melakukan kekerasan pada mereka. Baik secara fisik maupun verbal. Tapi kita ngajak pada kebenaran. Nah kita ingin juga negara kita. Jangan sampai ada orang yang kampanye LGBT. Ngadepin yang ada aja tanpa kampanye. Kita sudah pusing. Apalagi ada orang baru yang banyak penggemarnya. Biasanya masyarakat itu menggemari pada tokohnya. Itu bisa diikutin. Ditiru gitu loh. Kayak baju kan. Cara berpakaiannya. Coba orang yang menggemari pada Mas Abu Janda. Itu cara pakaiannya ditiru. Para follower-followernya itu. Begitu juga para artis. Mungkin Mbak Mokmin juga ditiru. Bang Dery juga bisa ditiru para pakaiannya. Jadi banyak yang membuat kita ini terbawa pada mereka. Nah di kita ada namanya saddan lidari. Maka zina dilarang. Bukan zina saja. Takrobuzina. Mendekati zina pun dilarang. Itu namanya preventif. Saya pikir cara preventif yang paling efektif itu seperti apa. Itulah perdebatan malam hari ini. Nah itu dia. Pemahamannya seperti itu. Agak berbeda dengan Mas Abu Janda tadi. Jadi di mana? Saat ini sudah sepakat kah dengan Kiai Haji Holinafis? Kalau Kiai yang ngomong Anda sepakat. Tapi kan artinya Mas Abu Janda. LGBT tidak bisa sama sekali ditawar menawar. Oh iya memang. Memang benar. Pokoknya intinya yang Kiai bilang. Ini kan masalah. Apakah I.O. nya bisa memastikan. Apa namanya. Secara tegas gitu. Bahwa memang. Coldplay datang ke sini tidak akan mempromosikan. Atau mengibarkan bendera itu. Itu kan kekhawatiran Kiai itu. Itu ya benar. Sama sama Mas Aik. Tapi harus ada langkah preventif. Preventifnya. Ya I.O. nya harus bisa memastikan. Kalau misalnya I.O. Kalau menurutku jalan tengahnya. Jalan tengahnya I.O. nya harus bisa memastikan. Jadi orang-orang yang memang mendambakan kehadiran fans-fansnya Coldplay tetap bisa. Win-win for everyone lah. Ya kan? Everybody happy gitu kan. Fansnya tetap bisa menonton konser. Juga LGBT tidak dikampanyekan. Tapi apakah kemudian kesepakatan ini bisa dianggap mudah oleh I.O. Bang Aldo. Solusi ini bisa diterapkan tidak? Ya. Jadi kalau solusinya. Pastinya semua bisa dilewati dengan komunikasi. Kenapa? Karena begini. Indonesia ini sangat mature masalah musik. Bukan baru saja kita mengenal musik. Kalau dilihat ada 4 segmentasi musisi di Indonesia bahkan di internasional. Satu adalah Starter Musician, Rising Star, Superstar, Megastar. Nah Coldplay ini masuk ke musisinya musisi. Mereka sudah punya 9 album. Dan juga Indonesia bawa musisi itu bukan cuma baru kali ini. Dulu Mike Jagger juga pernah kesini. Dulu musik yang dibilang musik setan, sepul tura sama Metallica juga pernah kesini. Tapi baik-baik saja kita semua. Karena kenapa? Orang Indonesia itu hebat. Orang Indonesia itu jago diplomasi. Di meja ini tadi saya lihat bapak-bapak jago diplomasi semua. Saya yang orang musik takjub hari ini. Karena di musik itu cuma 2 halnya. Enak sama gak enak. Gak ada ribet-ribet. Nah di musik juga kita melihat bahwa satu hal adalah semua bisa dikomunikasikan. Kenapa? Semua orang seperti saya 30 tahun di musik ini mature dalam berkomunikasi dengan manajer yang Coldplay. Dengan event organizer yang Coldplay semuanya. Kita akan ketemu. Tadi semua saya setuju di Indonesia ini. Kita semua sudah selesai polemik yang dia ngomongin malam ini. Tadi bapak-bapak semua bicara sudah selesai. Pak Habib ngomong, Pak Kiai ngomong sudah selesai sebenarnya. Bang Aldo, tapi karena ada desakan dari PA212 ini mungkin tidak Coldplay jadi mengurungkan niatnya. Karena kami catat 2017 Coldplay gak jadi ke Indonesia. Iya, begini loh. Coldplay itu datang juga karena permintaan fansnya ya. Gitu loh. Jadi ada demand besar gitu loh. Mereka juga punya standard. Harus datang dengan 30 ribu penonton dulu. Seperti Metallica dulu 60 ribu penonton gitu loh. Mereka juga tahu ukuran-ukuran ya. Mereka juga tahu. Mereka bukan musisi. Saya biasa minum kopi sama Chester Bennington. Almarhum gitu ya. Saya biasa sama Sting gitu loh. Jadi saya tahu banget sebenarnya apa yang di otaknya musisi internasional gitu loh. Dan satu lagi, memang saya salut sama TV One nih gitu loh. Artinya membawa kita semua dalam FOMO ini gitu ya. Karena ini semua lagi FOMO nih. Di meja ini semua FOMO. Dan semua juga anak Indonesia lagi FOMO tentang Coldplay ini gitu loh. Sampai harga tiketnya berapa dan semuanya. Ada yang gak tahu? Fear of missing out. Jadi takut kalau ketinggalan. Tepuk tangan teman-teman. Jadi menurut saya, kembali lagi, kisih-kisihnya harus diikuti. Karena kita punya budaya di sini. Jangan sampai lewat dari budaya itu. Jangan sampai lewat dari tatanan itu. Value penting. Tapi bisnis juga penting. Kenapa? Tukang sampah nanti dapat duit. Ojek online dapat duit bawa penonton. Ke sana gitu loh. Jadi liatnya dari berapa angle. Harus dari helikopter view kayak meja ini gitu loh. Pesta demokrasi. Kita tetap demokrasi. Jangan ada hubungan yang politik lah. Gitu loh. Sorry, saya orang musik. Gak ada hubungan yang politik. Jadi pandangan bisnis juga patut dipertimbangan Pak Taufik? Pandangan bisnis juga patut dilihat dalam hal ini? Harus. Kalau bagi saya itu harus. Karena Indonesia dan kita semuanya ini kan baru sembuh dari pandemi ini. Yang namanya konser musik itu luar biasa keuntungan bisnisnya. Bahkan kalau kita lihat data di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Mentarjet 30 ribu konser di Indonesia ini. Yang targetnya nilai keuntungannya itu triliunan lah pokoknya. Nah ketika ada konser apalagi dari luar negeri. Itu kan peminatnya banyak. Itu yang diuntungkan banyak. Coba lihat kalau sudah ada konser. Nanti pajak perhotelan naik. Pajak perpakiran naik. Pajak restoran naik. Banyak sekali itu untuk membantu perekonomian kita. Belum lagi UMKM yang nanti akan dilibatkan dalam pagelaran konser-konser seperti itu. Nah itu yang pertama. Itu sangat penting dalam soal ekonomi. Kita hidup di dunia ini kan butuh uang. Iya kan? Kita tidak ingin Indonesia ini ekonominya merosot. Kita ingin Indonesia ekonominya naik. Apapun dilakukan silahkan selama tidak melanggar undang-undang yang ada di negeri ini. Tapi bagaimana juga mengakomodir kekhawatiran Bang Novel dan juga teman-teman. Ini ada orang yang keliru dalam hal LGBT. Beda kampanye LGBT dengan beda orang yang tidak menginginkan ada diskriminasi terhadap LGBT. Jadi ketika ada orang mengatakan saya tidak ingin ada LGBT di diskriminasi di sebuah perusahaan. Apalagi pemerintah melakukan diskriminasi. Itu bukan berarti saya mengkampanyekan LGBT gitu loh. Ketika ada orang mengibarkan bendera pride itu. Bendera pelangi itu. Itu harus ditanya. Maksudnya mengkampanyekan LGBT. Atau tidak menginginkan adanya diskriminasi terhadap LGBT. Ngetar dulu. Ngetar dulu. Ini waktunya saya. Hukumkan yang Zohir. Maksud dan tujuan Allah yang tahu. Anda tidak bisa masuk ke luar itu. Kita selesaikan kesempatan Pak Tau. Kita hukuman Zohir dikibarin menang LGBT. Nanti kita kasih kesempatan. Sudah itu bahasa kemungkaran. Tidak bisa antum toleran. Bagaimana Pak Taufik? Pak Taufik silahkan dilanjutkan. Saya tidak mau menanggapi. Karena ini kan waktu saya kan. Ini waktu saya kan. Saya tidak mau menanggapi. Itu harus dibedakan. Antara orang mempromosikan LGBT. Dengan orang yang punya sikap. Tidak mau. Tidak ingin ada diskriminasi terhadap LGBT. Kalau Coldplay bagaimana Anda lihat? Coldplay kalau bagi saya. Ya saya tidak tahu. Karena kalau dilihat dari. Di Indonesia ini. Bukan di Indonesia. Di dunia ini. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak. Yang katanya mendukung LGBT. Padahal tidak. Bukan mendukung LGBT. Tapi anti diskriminasi terhadap LGBT. Di Georgia. Di Mississippi. Itu pernah ada RUU yang anti terhadap. Apa namanya orang-orang LGBT. Ya dilawan. Ada Intel. Ada Microsoft. Gitu loh. Ada Facebook termasuk. Ada juga apa namanya. Apa namanya. Starbuck. Umpamanya dulu pernah ditentang oleh. Kiai Anwar Abbas gitu. Itu kan banyak yang. Mereka kalau ditanya. Tidak mengkampanyekan LGBT. Cuman anti diskriminasi terhadap LGBT. Itu sah menurut Anda? Ya sah dong. Masa kalau ada orang LGBT. Mau ngurus KTP gak boleh. Mau jadi pegawai di sebuah perusahaan gak boleh. Gimana. Bukan saya mendukung LGBT. Tapi kalau ada orang yang LGBT. Hak-haknya tetap harus dipenuhi gitu loh. Bahwa iya katakan. Kalau menurut Kiai Khalil Nafis kan penyakit. Tapi sebetulnya kalau lebih ilmiah. Tidak semua LGBT itu penyakit loh. Ada bawaan orang? Ada bawaan. Saya secara pribadi sebetulnya. Ya kasihan. Karena dampak sosialnya kan mereka jadi susah. Iya gak? Betul gak? Dampak sosialnya jadi susah. Tapi kalau Anda sakit. Anda menyimpang. Saya gak sampai hati ngomong seperti itu gitu loh. Gak sampai hati. Karena menurut penelitian itu. Tidak semua orang masuk dalam LGBT itu karena penyakit. Tidak. Tidak boleh disebut penyakit itu. Ada yang memang bawaan. Tapi kalau ada gelombang dukungan. Gelombang dukungan terhadap kelompok LGBT. Ketika dibawa oleh seorang grup musik misalnya. Bukan dukungan itu. Bukan ngajak orang untuk kemudian jadi LGBT. Itu gelombang itu atau dukungan itu dalam arti bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang masuk dalam LGBT. Apalagi kalau sampai ada RUU umpamanya. Yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Contoh umpamanya. Penganut LGBT tidak boleh bikin KTP. Wah itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi kita harus lebih jeli. Dan secara ilmiah kita harus banyak membaca tentang LGBT ini. Tidak semuanya bisa disebut penyakit. Saya secara pribadi marah. Kalau ada tawan yang LGBT kemudian kok nyenggol-nyenggol saya. Cowok ya. Nyenggol-nyenggol saya ngajak. Oh marah banget saya. Tapi ngopi sama orang yang gay gitu. Gak ada masalah saya. Nongkrong sama mereka gak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mulai nyenggol-nyenggol saya. Marah saya. Tapi PA212 sepertinya tidak bisa ditawar soal itu. Sesaat lagi ditanggap. Hanya di jatahan ya Pak Kaya. Menyambung pernyataan dari Kiaji Taufik Dabas tadi. Bahwa jangan mendiskriminasi dari kaum LGBT-nya Pak Kaya ini agak berbeda dengan Anda. Jadi begini memang ada banyak yang salah paham. Bahwa orang yang menolak LGBT dianggap diskriminasi. Demikian juga orang yang membela hak LGBT dianggap pro-LGBT. Ini sebuah ekstrim antara kedua belah pihak. Yang pertama adalah salah paham bahwa orang yang saya menolak LGBT. Saya tidak setuju LGBT. Dianggap saya ini tidak punya keempati terhadap hak asasi manusia. Karena saya menolak. Kemudian banyak Kiaji Taufik Dabas mengatakan harus dibela dong haknya. Masa ngurus KTP tidak boleh dianggap beliau adalah pro-LGBT. Itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya keduanya sama. Artinya apa? LGBT itu kalau saya tetap mengatakan tidak normal. Oh enggak tega Pak. Saya harus sampaikan. Karena kita sering ephemisme. Menghalus-haluskan kata sehingga yang salah pun dianggap benar. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan Kia Taufik Dabas ketika coba kita perbanyak bicara berkenaan LGBT. Banyak yang baca jurnal ilmiah dan seterusnya. Saya juga insya Allah banyak juga membaca. Dan disitu menariknya adalah manipulasi juga banyak yang manipulasi penelitian itu. Termasuk juga bagaimana menggeser ukuran-ukuran ilmiah. Dan ukuran-ukuran sakit mental dan sakit jiwa dan normal. Saya kembali kepada yang pemahaman yang menurut saya agama yang saya pahami. Yang memang disiplin saya. Bahwa orang laki itu senang kepada perempuan. Perempuan senang laki-laki. Pasangan laki-laki adalah perempuan. Pasangan perempuan laki-laki. Kalau orang laki-laki senang laki-laki. Apakah dia sampai melaksanakan seperti melakukan banyak pasangan. Senang saja itu ada ketidak normalan di dalam penciptaan itu. Penyakit Pak. Ya penyakit. Kalau bawaan penyakit enggak Pak. Bawaan pun penyakit. Tidak ada kan bedanya antara penyakit yang itu bawaan dari lahir. Dan penyakit karena baru datang. Kalau tadi saya melihat dari Kiai Taufik Dabas kan kalau bawaan enggak penyakit. Kalau baru kena baru penyakit. Memang ada yang itu memang penyakit masuk di dalam. Ada yang kebawaan latah. Jadi karena bergaul itu akhirnya menjadi biasa. Kayak orang gaul melata. Awalnya enggak latah jadi latah. Ketularan maksudnya Pak. Ketularan. Jadi sebenarnya jiwanya enggak. Tapi karena bawa pergaulan. Itu juga penyakit juga nular. Tapi yang kebawaan lahir kan kita di dalam Islam itu. Saya yakin Kiai Taufik sangat alim dalam hal ini. Bagaimana ada yang khunsa. Ada khunsa muskil. Ada yang dua-duanya. Ada mungkin tidak khunsa. Tetapi orientasinya yang berbeda. Itu juga penyakit. Tidak berarti menganggap penyakit itu adalah menjaci mereka. Enggak. Jadi saya harus dilihat. Kadang kita ngeliat ini tidak normal. Bukan berarti saya mengatakan dia jelek, dia buruk. Tidak. Ini persepsi lagi tadi. Saya tidak sama sekali mendiskreditkan. Saya ingin menyampaikan. Normalnya kita ini berkeluarga. Ada laki perempuan dan punya anak. Refon Anda. Dan itu ada pasangan. Gini. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis ini. Ya benar memang. Tapi kalimat penyakit yang disematkan kepada mereka. Atau penyimpangan. Itu bagi mereka. Itu mereka tidak mau menerima kalimat itu. Gitu loh. Nah kita dalam hal ini harus punya empati. Nah sampai. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan. Sama sekali LGBT itu tidak perlu dan jangan sampai dikampanyekan. Gitu loh. Tapi kalau orang sudah ada di dalamnya. Itu tidak boleh diskriminasi. Gitu loh. Tidak boleh didiskriminasi. Gak boleh itu. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan dengan apa yang disampaikan Kiai Khalil Nafis. Ya memang bagi kita pasangan laki perempuan punya anak itu. Jangankan manusia, binatang pun juga seperti itu. Tapi fakta bahwa ada orang-orang yang LGBT itu tidak kemudian kita menganggap mereka itu. Sebagai menyimpang. Tapi kalau diberi ruang bisa latah tadi Pak. Apanya? Kalau diberi ruang bisa latah, kanan kirinya bisa ikut. Ya kalau memang bergaul memang diakui. Ada yang terpengaruh. Kalau memang bergaul di kelompok-kelompok seperti itu. Makanya kalau kita yang tidak seperti itu ya jangan banyak bergaul dengan kelompok itu. Tapi saya punya pengalaman bergaul dengan teman-teman itu. Walaupun tidak banyak ya. Saya tahu dia LGBT biasa aja ngopi. Cuma saya sering mengingatkan. Gak peduli saya anda LGBT. Tapi jangan sekali-sekali ya nyolek-nyolek saya gitu. Iya gak? Karena saya suka perempuan. Bukan suka laki-laki gitu loh. Nah kalau sudah nyolek-nyolek itu lain cerita. Itu lain cerita. Ya kan? Itu namanya pelanggaran. Saya marah. Gitu loh kalau dicolek-colek. Kalau anda LGBT itu urusan anda gitu loh. Nah maksud saya jangan sampai ada diskriminasi. Soal penolakan dari Bang Novel Bamu'min. Akan adanya konser Coldplay itu sebetulnya jalan keluarnya gampang kok. Ya nanti konser itu jangan ada bendera. LGBT udah selesai. Itu bisa saya pikir. Orang juga secara grup band internasional juga pahamlah soal-soal kultur masyarakat gitu loh. Mereka kan bisnis juga. Mau gak mau harus mengikuti pesan-pesan yang memang ya sebetulnya semasa. Sekarang kita dengarkan. Nah tapi adanya penolakan ini. Gak apa-apa juga biar rame gitu loh. Biar nanti konsernya tambah rame gitu loh. Karena kita fokus juga terhadap isu ini. Kayak mau dengar juga dari segi pendakwah sekaligus musisi juga Ustadz Dery. Respon Anda. Jadi perlu diketahui Pak Kiai. Genre musik saya bukan Coldplay. Jadi saya mohon maaf tidak banyak tahu tentang Chris Martin. Justru yang tahu vokalis nama vokalis Habib nih. Tapi menarik aja ketika saya mendengar Coldplay akan datang ke Indonesia. Pikiran saya satu aja. Ini hidayah ini. Saya pikir jarang ada grup band yang mampu mengumpulkan orang. Sebanyak Coldplay mengumpulkan orang. Jadi. Betul-betul. Ini dunia ini kelas dunia ini. Enggak bayar gratis. Jadi. Meskipun saya bukan fansnya Coldplay. Tapi saya mengakui Coldplay adalah salah satu band terbaik di dunia. Hari ini ya. Secara musik ya. Secara kualitas musik. Saya tidak memahami kehidupan pribadi mereka. Dan saya juga enggak tahu kan. Dia juga enggak tahu agama mereka apa. Juga enggak tahu. Karena menurut saya itu masalah agama juga masalah privacy masing-masing orang ya. Dan itu. Saya juga bawa satu orang tuh. Ada menantu saya itu orang ateis dari Estonia. Dia baru masuk Islam. Namanya Evert. Saya bawa dia ke sini. Mesti kita ajak ke sini tadi dia. Jadi ketika saya dengar Coldplay datang ke Indonesia. Fikir saya satu aja. Gimana saya bisa dapat tiket. Saya masuk. Saya dakwah di sana. Itu fikir saya itu. Saya enggak akan menikmati musiknya. Enggak mungkin saya. Kalau ketahuan sama anak-anak metal. Saya loncat-loncat di konser Coldplay. Itu kartu anggota saya dicabut. Saya akan dicoret jadi metal head Indonesia. Jadi bagi saya itu bukan. Enggak penting konser itu ada apa enggak. Kalau Dante sempat jadi itu konser. Dan itu adalah lahan dakwah yang terbaik untuk saya. Ini bukan buat pakai kholonofis ya. Karena saya sendiri mengenal agama memang dari tempat seperti itu. Saya mengenal Islam itu bukan di makah Madinah. Bukan di madrasah. Tapi di dalam diskotik di Bali. Jadi saya memahami dakwah itu adalah cahaya. Dan tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Cahaya akan datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Subhanallah. Bahkan kemarin ya. Yang lebih brutal lagi Pak Kiai. Itu konser band metal nomor satu dunia. Slipknot. Datang. Saya datang. Dan dari pintu gerbang konser itu. Semua metal head cium tangan sih. Minta doa. Dipeluk. Ada yang menangis. Bahkan ada beberapa orang bule-bule itu datang. Dia bilang. Dari puluhan ribu orang datang. Kamu sendiri yang berbeda pakaiannya. Dia bilang inilah pakaian metal yang sesungguh. Jadi mereka tertarik ternyata. Ternyata dengan penampilan saya yang berbeda datang ke tempat seperti itu. Dan saya menunjukkan kalau saya punya rasa cinta kepada mereka. Sayang kepada mereka. Karena semua yang hadir itu puluhan ribu itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Yang mana kita harus menampakkan kepada mereka. Kita sayang sama mereka. Kita tidak benci sama mereka. Tapi apa yang dilakukan sama Habib Novel. Bapak Mumin dengan teman-teman 212. Itu adalah sebuah terbiah juga. Sebuah peringatan penting itu ada. Kalau enggak nanti bablas. Kalau beliau enggak ada. Nanti malah itu bendera berkebar di mana-mana. Saya yakin nanti kalau sempat dapat izin untuk korplay datang. Enggak akan ada itu. Kalau dia berani gembarkan bendera itu. Berarti dia mencari masalah. Karena ini enggak main-main ya. Ini gesek dari arus. Arus yang menentang korplay itu datang itu enggak main-main banyak. Itu 212 itu puluhan juta orang saja masanya. Jadi ketika saya sampaikan tadi di sosmed. Saya akan datang di acara ini. Itu komentarnya banyak yang mendukung 212. Untuk menyelamatkan iman umat. Enggak perlu kita nonton korplay datang daripada harus nanti terpengaruh oleh LGBT dan sebagainya. Dan ditanya, Ustaz Diri nonton enggak? Saya bilang, saya enggak tahu lah nanti kalau. Karena mahal banget tiketnya. Mahal banget tiketnya. Bahkan saya lihat ada di akun-akun sosmed. Iya. Itu. Iya sampai orang sampai pinjol-pinjol naik katanya kan. Nah ini kan sudah meresah kan. Jadi. Derry Sulaiman. Tidak takut dengan konser korplay. Ustaz Diri. Tapi seperti ini. Ketika orang sudah cinta banget dengan grup musik. Dengan Chris Martin, vokalisnya. Apakah juga akan ikut terbawa dengan seluruh mungkin agenda yang dimiliki oleh musisi tersebut? Allah Allah. Karena memang saya sudah sebelum saya berangkat. Di sini saya suruh staff saya coba kamu terjemahan semua lirik lagu korplay. Ada enggak dia mendukung itu yang disampaikan. Mohon maaf saya tak mau sebut. Empat angka itu saya tak mau sebut. Karena saya tak mau mendapatkan itu. Karena kalau saya pikir itu disebut-sebut malah tersebar. Saking saya enggak sukanya dengan itu. Menyebut kalimat itu pun saya enggak mau. Menulis pun saya enggak mau. Karena menurut saya kalau apa-apa yang dibicarakan terus itu akan tersebar. Saya teringat tuh. Sebenarnya dengar nasihat dari guru saya. Dia mengutip perkataan saya. Omar bin Khattab Radiala. Cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Jadi kalau khawatir kalau itu dibicarakan terus. Malah orang yang enggak tahu tentang empat huruf itu. Dia kepoin. Apa sih itu? Malah dia jadi kepengen tahu. Ini bahaya. Ini ada satu cerita nih. Mudah-mudahan cerita ini menjadi hikmah ya. Tentang ini Tamsilan. Ada suatu pagi Kiai. Di suatu hari. Kedatang beberapa orang pelacur. Maaf. Wanita malam. Prostitusi. Dia datang ke rumah Kiai. Pagi-pagi. Bawa bingkisan. Terus Pak Kiai tanya. Kalian siapa? Oh Pak Kiai kami dari kompleks sana Pak Kiai. Terus ada apa pagi-pagi di sini? Kami musulaturahmi minta doa Pak Kiai. Dan sekalian mengucapkan kalimat terima kasih. Terima kasih apa? Karena semalam Pak Kiai omset kami tiga kali lipat naiknya. Lah hubungan-hubungan sama siapa? Karena beberapa orang tamu yang datang itu kami tanya yang baru-baru itu. Kalian tahu kami di sini dari mana? Dia bilang Pak Kiai yang beritahu. Oh fitnah itu? Enggak ada. Coba Pak Kiai ingat-ingat dulu. Ternyata dia ingat. Ketika Pak Kiai tadi khutbah Jumat. Dia berkhutbah. Dikatakan. Hadirin sedang jamah Jumat. Rahmati Allah SWT. Ternyata di kota kita ini ada tempat prostitusi terlucut selubung. Pelacuran terselubung. Jangan dekati Zina hadirin. Bahaya. Itu di jalan itu. Di belakang gedung itu. Itu mereka di backing oleh orang-orang. Jangan kesana hadirin. Ini jamah kan semua gak bodoh. Dibilang jangan-jangan doif ini. Ini soheb apa gak ini? Ternyata semua orang yang mendengar ceremah Pak Kiai datang ke tempat itu. Penasaran. Jadi saya khawatir benar ini apa yang kita bicarakan tadi menjadi sarana promosi buat dia. Malah omset malah tambah banyak lagi. Jadi saya khawatir ini, mohon maaf ya. Kalaupun nanti ada penolakan, ditolaklah dengan cara elegans. Karena saya ketakutan itu ketika mendengar ancaman mengepung airport. Dan itu kan nanti kita yang akan kena dampak banyaknya di dunia mata internasional. Jadi kalau harapan saya, semoga semua personil call play, Allah berhidayah. Amin. Kalau dia sempat datang ke Indonesia kan lima kali dia dengar azan tiap hari. Subuh dengar azan. Itu pikir saya. Tapi nanti kita gak tahu, nanti November tadi kan belum terjadi. Ya. Urusan Allah. Soalnya kita ngeri Pak Ustadz ancaman PA212. Kalau memang melanggar, ngepung bandara sukan belakang. Enggak. Enggak. Memang, saya berterima kasih kepada Habib Nafal ya. Telah mengingatkan bahayanya itu. Dan mudah-mudahan apapun nanti hasilnya, mau jadi apa enggak, kita semua tetap berda'wah. Kita semua tetap mahabbah kepada umat Rasulullah SAW. Ketika melihat ada orang sakit, kita benci penyakitnya bukan orangnya. Kita benci kemahasiatan bukan pelaku mahasiat. Itu aja. Itu dia. Kita juga ingin dengar nanti bagaimana komentar dari Bang Aldo juga mengenai seberapa besar pengaruh events terhadap keikut sertaannya dalam. Sang Idolanya. Tapi nanti kita juga akan melibatkan juga para mahasiswa tapi usah ada saat lagi. Dalam diskusi Kabi saat ini, Kabi juga ingin melibatkan anak muda, kaum milenial juga dalam diskusi kami. Ada ingin bertanya silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Abdi dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sangat menarik sekali pembahasan tentang LGBT. Nah, coba kita dari kami ide riset mandiri saya tentang LGBT dan Islam. Sudah sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh Ayah Anda. Saya sebutkan Ayah Anda saja. Soalnya lebih tua. Ayah Anda Abang Novel. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah, kita tahu itu sudah konklusi tadi apa yang disampaikan bahwa tidak bisa negosiasi tentang LGBT dalam Islam. Tidak ada tawar-menawar. Terus kemudian, Islam adalah agama yang rahmatan lilak alami. Lislam yu walayu'la'alaihi. Lalu kemudian, yang ingin saya tanyakan adalah, kalau misalkan, kalau misalkan, karena kami sebagai mahasiswa, segala perhitungan, segala pertimbangan, dan segala kemungkinan akan terjadi. Segala kemungkinan akan terjadi dan ini kami khawatirkan. Kalau misalkan, konser ini terjadi, terus kemudian, si pihak band, meskipun saya mau melarang ya, tapi si pihak band tetap menampilkan atau mempromosikan bendera pelangi ini. Siapa yang menjamin dan bertanggung jawab atas hal tersebut? Pertanyaan untuk siapa? Mungkin hanya itu. Pertanyaan untuk siapa? Pertanyaan untuk Bang Abu Janda sama Bang Aldo. Karena kayaknya lebih semangat nih. Bang Aldo lebih ngerti soal legalitasnya urusan kayaknya. Kalau tadi yang disampaikan, pertanyaannya adalah seperti itu, tentunya ada perspektif dari sisi G2G. negara antar negara, karena Coldplay datangnya dari Inggris. Jadi negara ini pun hadir di situ. Artinya bagaimana, karena Coldplay adalah public relation dari negaranya sendiri juga. Jadi artinya, kedua negara ini pasti akan bertemu, berdiplomasi, agar tadi semua hal yang sesuai dengan Code of Conduct. Sesuai dengan solmisasinya, Dorebi Fasulasi 2-nya gitu loh. Jadi intinya bahwa pastinya jaminan tersebut itu akan bertemu di dalam kertas yang ditandai-tandai bersama pihak. Itu yang paling penting. Dan ini tentunya ada satu fear, ada satu ketakutan juga yang harus diikuti. Karena ini berbicara tentang Indonesia is majority is Muslim. Ini penting gitu dari perspektif itu gitu loh. Jadi semua pasti akan mentaatinya seperti itu. Tapi itu enggak menjawab pertanyaannya adik kita. Menjawab dong. Pertanyaan dia, kalau misalnya I.O. sudah katakanlah tekan kontrak, sudah ada kesepakatan, tidak boleh mengibarkan, terus tiba-tiba pada hari H. Tetap mengibarkan. Itu siapa yang bertanggung jawab? Begini, kita enggak bisa mengarah masa depan. Tapi kita bisa mendesain masa depan. Itu kan belum terjadi masih 15 November nanti. Pertanyaannya kalau terjadi, kalau sampai terjadi siapa yang bertanggung jawab? Itu pertanyaan dia. Tadi saya bilang, bahwa boleh dibilang tadi, itu semua antara sudah terjadi, sudah terjadi kesepakatan antara G to G, government to government. Itu udah tingkat paling tinggi. enggak mungkin itu lolos seperti itu. Karena saya aja ya, kalau menurut gue make sense, yang dikhawatirkan, saya ingin datang mengatakan code blank. Namanya artis ya? Namanya artis? Ya, tapi jangan sembahkan dengan kebiasaan. Bukan, artis itu sangat ekspresif. Bukan enggak mungkin, ketika sudah ada kesepakatan, sudah dilarang, tiba-tiba... Enggak, ini gini. Begini lho. Bang, sebentar. Bang Abu Janda ini, mungkin mau menyamakan, Chris Martin dengan dirinya. Kayak di forum ini, orang ngobrol soal konser, tahu-tahu dia kampanye. Ya kan? Lepas dia kampanye. Jadi jangan menyamakan orang lain dengan dirinya. Tiba-tiba improvisasi. Tahu-tahu kampanye. Jadi ganjar rapat Prabowo. Bang Aldo, jadi artinya kontrak yang kau berbicara? Iya, tadi. Semua tadi saya bilang dari awal, semua sudah dewasa. Semua sudah tahu tadi, apa penalti yang akan terjadi bagi dirinya. Karena ini sudah berbicara tentang government to government. Dan juga Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Inggris. Tinggal ketok pintu aja, bos. Betul, itu soft power-nya soalnya. Kemudian yang kedua adalah, mereka ini juga sudah kebal di demo gitu loh. Mereka bukan sekali ini di sini. Makanya saya yang menunggu dari kotaknya, dia punya lagu judulnya Badi Adam. Saya pengen lihat itu. Pengen lihat dia main di lagu itu. Di dalam albumnya ada. Makanya ini semua FOMO gitu loh. Semua belum tahu sebenarnya. Asal ngoceh aja gitu loh. Tapi kalau saya berdapat beberapa lagu, saya tahu lah. Yellow, Scientist, La Vida La Vida, dan lain sebagainya. Saya tahu lah. Bangaloh, bangaloh. Bangaloh, tapi mungkin kekhawatiran seperti mahasiswa dari UMJ, dan juga beberapa pihak lainnya masih ada lah. Meskipun tadi sudah dipastikan, pasti dari perjalanan itu tidak akan dilanggar. Tapi seberapa besar potensi seorang fans begitu ya, mengikuti idolanya dari berbagai sisi, mulai dari hingga isu-isu sensitif seperti tadi. Saya bisa menjawab itu karena saya slankers. Saya tahu banget. Saya sangat menghargai slang gitu ya. Jadi artinya bagaimana bim-bim kakak berlaku itu, saya bisa segila mungkin gitu dulu mengikutinya. Dan saya yakin banget Coldplay ini juga seperti itu gitu ya. Banyak orang yang memang tadi punya fandom, tingkat fandom itu tinggi sekali. Tapi kembali lagi, semua punya kontrol kok. Itulah gunanya tadi ada Habib juga, memberikan kontrol teriakannya dia ini loh. Jadi semuanya tuh elektrifying gitu loh. Bahwa jangan takut. Saya juga pernah seumuran adik-adik gitu loh. Karena semua orang yang disini pernah muda juga, selain ayah anda hari ini gitu loh. Jadi artinya pernah muda nih, pernah di konser yang sama sama saya. Kan kata takwa, berdua tuh. Jadi artinya bahwa jangan bertakut kita punya radar, kita semua satu negara, kita semua satu volume, kita semua punya satu gas yang sama, punya satu rem yang sama gitu loh. Gaskan! Gaskan, mantap. Ustaz Derry, pandangannya Ustaz Derry, agar bisa mengakomodasi semua pihak, bahkan yang menolak pun mungkin, nanti bisa dikompromosikan. Jadi kalau menurut saya sederhana aja, di hari yang sama dengan konser Coldplay, teman-teman 212 mesti buat acara tablik akbar atau salawatan. Di hari yang sama. Di Jakarta lah. Jadi sehingga kita lihat mana nanti yang ramean majelis 212 atau Coldplay kan gitu. Namanya kerja azar novel. Ini konseran dengan konser. Oke sebentar, saya luruskan, luruskan. Tidak, bukan gitu. Kan mau menyelamatkan umat daripada bahaya yang disebut tadi kan, efek negatif daripada empat angka itu tadi. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, empat angka itu tidak, tidak akan mempengaruhi penontonnya. Saya nonton Coldplay, terus tiba-tiba lurus jadi itu, enggak lah. Terus jadi, cuma kita sangat tidak suka melihat gaya dia yang membawa bendera itu di atas panggung. Itu berarti kalau dia lakukan itu di Indonesia, dia ngajak perang. Itu enggak bisa. Jadi kalau itu memang disepakati, DMOU kontraknya, G2G tadi, kalau dia menang ke Indonesia, jangan coba-coba membawa simbol itu mengibarkan bendera itu. Kalau dia sepakati, ya kita. Kalau novel, masih tetap dengan pendirian di awal enggak? Ya, jadi, kita melihat ini, Indonesia harus menegakkan Pancasila, tentunya adalah Pancasila, selain Ketua Nama Esa, kita harus menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah menjadi korban daripada diskriminasi. Selalu pergerakan-pergerakan ini yang kita menjaga Pancasila, menjaga negara, merah putihnya kita sangat jelas. Daripada penjaga-penjagaan kita Pancasila, kita sangat jelas. Apa yang kita perjuangkan? Untuk dakwah, 212 itu hadir luar biasa. 2016 itu 7 juta, 2018 itu 13 juta. 212 majelis cinta. Majelis yang begitu luar biasa, kita bisa. Rumput saja itu kita jaga apalagi persatuan. Allah akbar. Itu kita jaga. Sementara Blackpink yang cuma hanya 100 ribuan doang itu merusak rumput. Nah kita minta keadilan. Kenapa konser-konser atau kegiatan-kegiatan yang menutup jalan Sudirman Tamrin cuma konser musik malam tahun baru ada 17 panggung saya ingat 2013. Justru kita sampai saat ini memakai mona sudah gak bisa dilarang. Bagaimana kita akan melaksanakan daripada yaitu Reoni Akbar yang jumlahnya begitu jutaan sebagai wujud Rahmatanila Alamin itu adalah kita merasakan ketidakadilan, diskriminasi. Nah bukan daripada itu juga masalah ekonomi ini gak mendongkrak jauh daripada pendapatan orang Indonesia karena yang harus kita perangkan adalah korupsi. Yang kita harus luruskan itu adalah orang-orang perampok pengemperang-pengemperang pajak. Banyak sumber daya alam ini yang mereka kuasai oleh orang-orang luar yang kita menjadi korban. Kalau kita mau sejahtera konser yang islami konser yang tidak bertentangan dengan Islam ataupun konser-konser apa gak usah bayar mungkin di bayar pemerintah asal pengelolaan negara ini dikelola dengan benar tidak ada korupsi tidak ada penggelapan pajak itu yang namanya yang namanya di apa Jayapura itu tambang emas itu dijaga dengan sebaik-baiknya Insya Allah kita sejahtera. Gak perlu kita memikirkan pendapatan dari musik justru musik kita akan danain justru musik kita akan butuh Hedap musik Pak Kiai Taufik Ya Rabia Allah Sebagai konklusi juga Ya konklusinya intinya satu saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa apapun di negeri ini selama tidak melanggar undang-undang boleh diadakan gitu loh nah seadapun ada penolakan dan lain sebagainya itu hal yang wajar lah namanya dinamika masyarakat begitu loh justru tadi ya dipandang secara positif bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Novel Bang Mumin dengan PA212 ini mengingatkan kita semua tentang kita jangan mudah terpengaruh oleh LGBT itu juga penting gak apa-apa tapi sekali lagi kita ini harus menjadi bagian positif dalam pemulihan ekonomi bangsa kita yang habis diterpa 2 tahun lebih ini kena apa namanya ekono apa pandemi corona ya nah ini kita sedang bangkit kita ya sedikit banyak ikut andil lah dalam proses perbaikan kita tahu bahwa konser-konser musik di Indonesia ini itu dampaknya luar biasa sayangnya memang dari dalam negeri sendiri tidak banyak grup musik yang berhasil konser berbayar kemudian dihadiri oleh orang banyak gitu baru terakhir kemarin apa Dewa 19 itu lumayan mudah-mudahan ada grup musik dari Indonesia yang begitu konser dihadiri oleh masyarakat Indonesia banyak berbayar kalau yang gratis mah gampang itu banyak kalau yang gratis itu saya sedang merenung sebenarnya merenung saya itu begini ini musik kok sekian mahal orang pada berarti sementara ketika bercerama Habib novel itu gak usah bayar kok gak bisa sebanyak itu atau Ustadz Dery menyecerama tidak seberjubelan itu saya sedang merenung bagaimana proses persepsi orang dan minat orang itu memang beda-beda tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan kepada kebaikan yang kedua ketika bicara soal pemulihan ekonomi melalui musik saya berfikirnya disorientasi karena ketika hanya orang nonton musik memang ada perputaran tapi gak ada produksi perputarannya itu adalah orang membeli apalagi sampai pinjol kemudian hotel kebayar iya tapi produksinya apa gak ada produksi sementara ekonomi itu bisa berkembang itu ketika ada produksi dan produksi itu yang bisa menghasilkan bahkan sampai bisa mempertahankan inflasi dari putaran bisnis karcis atau perputaran dari pejualan karcis itu tidak menambah apa-apa terhadap produktivitas kita kecuali adalah sirkulasi dari perputaran ekonominya itu atau keuangannya itu oleh karena itu sebenarnya kalau memperbanyak musik dengan cara konser dan kemudian kita bisa banyak uang yang bisa hotel yang banyak ditempatin itu tidak efektif untuk menaik atau memulihkan ekonomi kita harus kembali pada produksi yang ketiga yang menjadikan persepsi kita kita ini masih menjadi konsumen kita ini masih konsumen saya juga kan lengkap mengatakan bahwa memang produksi itulah paling penting dalam meningkatkan ekonomi kita cuman bahwa konser-konser musik atau apapun yang sifatnya keramaian itu ikut memperbaiki apa namanya itu tadi proses perputaran keuangan saya gak ada berbeda dengan Yai Taufik Damas cuman saya ingin mengubah orientasi yang menjadi musik yang melulu dan lurus untuk pengembangan ekonomi itu harus diimbangi dengan produktif kalau kita kepingin maju saya pikir itu yang ketiga yang saya juga berpikir merenung juga tadi sama kita kenapa gak lebih cinta produk dalam negeri nah itu saya berpikir artinya apa kalau kita mampu mempromosikan mampu kita juga menggairakan masyarakat itu cukup banyak gitu loh jadi kita tidak menjadi masyarakat konsumen ini problem budaya kita ini problem budaya memang kalau soal cinta produk dalam negeri ini kita punya budaya yang bermasalah saya pernah tinggal di negara-negara Arab di Mesir itu kalau ada dua bioskop satu nyetel film mutar film Hollywood satu lagi film Mesir itu yang rame film Mesir bukan film Hollywood tapi kalau di Indonesia bisa gak begitu dan kuncinya satu kenapa karena film-film Mesir itu menceritakan budaya mereka jadi orang Mesir itu nonton nonton dirinya sendiri ada kebanggaan di Indonesia film-film belum sampai ke taraf itu saya pikir itu ada bagian di analisa tapi analisa yang lain adalah kebanggaan terhadap diri kita mungkin masih ada mental imperial kemudian kalau di luar itu adalah bagus banyak faktor sebenarnya bukan hanya satu faktor tetapi ini boleh pemaku-pemijakan adalah didorong bagaimana kita ini bisa mencintai sehingga produk kita ini adalah bisa laku dan bisa juga balik modal cinta karya lokal Pak Kiyai baik Pak Kiyai singkat saja selalu Pak Kiyai kalau saya tadi kurang setuju dengan disorientasi di musik ya bahwa di musik itu ada yang disebut namanya penumbra efek domino ketika musik itu dipersembahkan ke market itu efeknya bermacam-macam tadi saya sempat sampaikan bahwa satu adalah economical revenue itu akan tumbuh dari ketika sebuah konser itu dihadirkan karena tumbuhnya itu dimulai dari pre ketika acara itu terjadi bahkan sepaskanya pertama adalah terjadinya satu euforia euforia itu sebenarnya memberikan tadi dampak ekonomi kepada tadi satu misalnya ibu dibio ya tukang jual tiket gitu kan baru kemudian kedua adalah Indonesia ini kan tukang bajak ya gitu kaos-kaos code play pasti banyak tuh bajakan tuh kita harus lihat itu saudara kita juga yang bikin dan artinya banyak efek jadi cuma memang di Indonesia ini nggak transparan masalah musik jadi nggak tahu tuh sebenarnya kalkulatornya nanti sebenarnya efek daripada tadi monetisasi di musik ini berapa itu sih banyak efek kalau kata Bang Aldo kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi Pemirsa Pemirsa sudah hadir Syekh Mabajab Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum Salat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pemirsa TV1 Chetatan Demokrasi dimana anda berada semoga ya Rabb salatu dalam kedaang sihat walafiat salatu dalam hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin ini berat bagi saya karena ada guru guru saya kekhali nafis Masya Allah Habibu Taufik Ustaz Diri Suleyman ini apa yang say Bisa Sambikan munaimu music ini saatu hal saja ayat yang sering kita dengar ya dalil bagi suuran yang berkatati da Boleh ya music ayat di surat Al-Uqman ayat yang kenam wa min al-nas min yashtari lahwa al-hadith liyudilla عن sabyil Allah bighayr ilm wa yattakhidaha huzwa walaika luhum azaab muhin kata imam al-bagawi rahimahullah ahli tafsir sebab nuzul ayat itu di zaman Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam saudara dengar bay bay ada surah naman ya al-nadru bin al-harith beli ketika man dengar Rasul sallallahu alaihi wa sallam membaca ayat suci Al-Quran kepada penduduk Mekah banyak yang suka mendengar Al-Quran dari Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam beliau mencari sesuatu ya kisah atau cerita atau ucapan yang menarik supaya menjauhkan penduduk Mekah dari Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam sampai beliau membawa cerita-cerita kisah dari Firsiyah dan Rumawi Allah menurunkan ayat suci Al-Quran ada sebagian dari manusia yang membawa cerita atau ucapan dengan tujuan menyesatkan umat itulah intinya saudara berarti tergantung ada seorang yang niatnya menyesatkan umat menjauhkan umat dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya melalui pengkhianat saja dengan ucapan atau berbuatan dengan tujuan menjauhkan umat dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dalam ayat tersebut beda dengan orang penyanyi atau yang lain yang dengan harapan dan tujuan mendekatkan umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala beda karena itu saudara ingat siapa saja dengan ucapan atau berbuatan dengan niat menyesatkan umat menjauhkan umat dari Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan azab yang menhinakan siapapun dengan ucapan atau berbuatan yang mendekatkan umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat barakallahu fikum azamini walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang abu janda terima kasih pak khayi terima kasih ustadz dari sulaiman terima kasih sudah hadir terima kasih juga bang aldo bang novel pak khayi dan juga untuk mahasiswa universitas mohamadiya jakarta kita nanti akan lihat apakah semudian bang novel bangun dan juga abu janda akan menonton kesekopi atau tidak ini adalah akhir catatan demokrasi hari ini kita jumpa lagi minggu depan saya maria segar dan saya Romino Merkul terima kasih selamat malam sampai jumpa